Komisi 9 DPR RI dan RSUP Karyadi Semarang mengakui adanya tindakan perundungan yang dialami Dr. Auliarisma Lestari Mahasiswi PPDS Anestesi Undip. Terungkapnya tindakan perundungan tersebut selepas perwakilan Komisi 9 bertemu dengan sejumlah pengelola RSUP Karyadi. Pihaknya menyebut, oknum tersebut masih dicari lewat penyelidikan kepolisian. Selepas ditemukannya adanya perundungan, bakal dilakukan evaluasi dari proses seleksi yang dilakukan bersama instansi pendidikan. Pihaknya menjamin selama proses penghentian sementara tak akan menganggu proses pelayanan rumah sakit. Teman-teman dari Karyadi untuk bisa meng-clearkan masalah ini, supaya kasus perundungan yang mengakibatkan ada yang meninggal itu bisa clear. Tapi itu adalah ranah kepolisian, kita tidak berada di sana. Nah yang kita tekankan kepada Undip maupun Karyadi adalah bagaimana rumah sakit Karyadi maupun Undip bisa melahirkan PPDS-PPDSnya yang memang sesuai dengan kapasitasnya. Jangan jadi perundung, jangan jadi pembullying, kalau itu yang dilakukan tentu akan berakibat pada masyarakat nantinya. Karena pola pikir pragmatis itu akan dilakukan nanti kepada pasien-pasiennya, itu yang kita mau benahi. Dan tata kelola ini harus dibenahi. Dan ini menjadi pelajaran dari seluruh rumah sakit Indonesia. Dan saya berharap rumah sakit Karyadi menjadi rule model bagi kasus-kasus pembullyingan ini. Dan saya yakin rumah sakit Karyadi bisa melakukan itu. Tata kelola, tata kelola, perekrutan, kemudian bagaimana kerja tadi, jam kerja. Kemudian bagaimana proses rumah sakit Karyadi dan Undip dalam delivery mahasiswa, itu juga akan kita perbaiki semua. Makanya kita hadir supaya ini kita dudukkan bersama. Siapa yang punya tupoksi? Siapa yang punya kewenangan? Ini harus duduk bersama, nggak bisa. Bisa salah satu pihak. Jadi harus dua-dua duduk bersama. Dan harus mengkoordinasikan masalah ini secara bersama-sama. Karena ini kepentingan dua pihak. Karyadi berkepentingan, Undip juga berkepentingan. Jadi nggak boleh satu pihak. Jadi semua rumah sakit Kementerian Kesehatan, dengan semua fakultas-fakultas pendokteran, itu pasti menjalin kerjasama dengan rumah sakit-rumah sakit yang untuk wahana tempat PPDS tadi belajar. Nah ini masalahnya adalah ketika ada oknum, oknum kita nggak tahu oknumnya ini masih sedang dalam dilitihkan. Posisinya dia merundung, melakukan pemerasan terhadap adik kelasnya. Nah itulah yang sedang. Jadi masalahnya harap dibedakan konteksnya. Supaya proses pendidikan dari APH itu bisa berjalan dengan murni dan supaya tidak bias. Jadi proses pendidikan di Karyadi itu yang dihentikan sementara. Tapi tetap peserta didik dapat melakukan proses pendidikan di luar Karyadi. Kira-kira begitu. Jadi prosesnya dibedakan itu sampai kapan? Nah sampai nanti APH atau dari proses kepolisian itu menemukan hasil dari siapakah yang melakukan penulian dan itu sudah diberlakukan tindakan yang sepanas. Kalau saya bisa berkomentar, itu karena menghindari konflik of interest. Dr. Yan sebagai dokter pemberi pelayanan, kebetulan beliau menjadi dekan. Nah dua posisi ini kan konflik of interest. Beliau berdiri sebagai dekan di institusi pendidikan. Beliau juga sebagai dokter. Supaya proses penyelidikan ini supaya bisa baik. Kita pun juga sudah bertemu dengan dokterian, dengan legatis juga. Maka pelayanannya itu dihentikan dulu praktiknya di sini. Tapi beliau tetap bisa berpraktik di luar Karyadi. Harapannya supaya proses pendidikan, proses pembelajaran itu menghindari konflik of interest. Kalau dengan ruang OK, ruang operasi dengan dokter spesialis yang ada, secara jam shift masih cukup. Berapa mas dokternya memang? Kita dokter spesialisnya masih sesuai dengan kamar OK-nya. Kalau itu mas? Puluhan belasan? Puluhan. Seperti kita ketahui bersama bahwa isilah 24 jam. Itu sama seperti hanya instalasi gawah darurat 24 jam. Jadi kalau operasi yang gawah darurat, kita juga berkewajiban rumah sakit melayani 24 jam. Tapi kalau operasi yang berjalan 24 jam itu tidak ada. Jadi maksudnya 24 jam itu bukan kita bekerja 24 jam terus. Tapi kita melayani kalau ada kegawatan, anytime kita layani. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jatam. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.